Intro Halo Pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali rasanya saya dapat menyapa Anda sekeluarga tentunya dalam suasana dan kehangatan DK Show edisi kali ini. Hari ini atau edisi kali ini lebih hangat dibanding biasanya bukan karena di sebelah saya ada pemanas air tapi memang agak spesial, berbeda episode kita kali ini karena kalau Anda bisa perhatikan di meja saya penuh dengan peralatan dan perlengkapan untuk minum teh. Inilah yang akan kita diskusikan bersama tamu istimewa saya kali ini dan kita akan mengangkat mengenai kekayaan teh Indonesia tentunya bareng saya DK dan inilah DK Show. Ya Pemirsa, di setiap rumah keluarga Indonesia pasti ada teh. Tapi sayangnya ternyata budaya minum teh dalam beberapa hal yang akan kita diskusikan nanti ini ternyata juga masih rendah. Hanya sekedar kalau kita makan, minum, cari teh. Nah, kalau ternyata kita menyajikan, menghidangkan pada tamu sering juga kita mengatakan dalam tanda petik mohon maaf ya, tamu kita karena cuma ada teh. Kenapa cuma? Padahal teh itu luar biasa loh Pemirsa karena juga selain sebagai antioksidan yang baik bagi tubuh teh ternyata memiliki latar belakang baik sebuah cerita kultural dibalik teh itu yang cukup panjang juga mewakili sebuah bangsa seperti bangsa Indonesia. Dan mau tahu tentang teh dan siapa-siapa saja yang ada di balik teh itu serta bagaimana cara menyeduh teh yang benar termasuk memilih teh dengan kualitas yang terbaik tamu saya kali ini dua orang spesial ahli teh dan belajar terkait teh. Berapa kali saya bilang teh Pemirsa ya? Langsung saja kita undang tamu istimewa saya yang pertama Ratna Somantri dan yang kedua tamu saya adalah Yosdian Adi Pramono. Mbak Ratna selamat datang. Hai apa kabar? Sehat? Baik, sehat. Pak Yos apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Waduh seger ya? Silahkan, silahkan duduk. Ini sambil Anda duduk disini di depan saya juga sudah ada teh ya. Ini benar teh ya Mbak Ratna ya? Ini adalah teh putih yang sekarang ini sudah mulai cukup populer. Teh putih? Betul. Dan ini dari Indonesia. Semua yang saya bawa ini produksi Indonesia seratus. Asli Indonesia? Ya. Oh, oke oke oke. Ini menarik. Tapi kita tahan dulu ya. Nanti di bagian berikutnya kita akan ulas ini. Saya pengen tahu dulu aktivitas Mbak Ratna. Saat ini sibuk ngapain aja? Sekarang ini saya membantu di Dewan Teh Indonesia. Dewan Teh Indonesia. Ada Dewannya juga? Oh iya. Di Dewan Teh ini kita sebenarnya menaungi dari stakeholders teh di seluruh Indonesia. Baik dari hulu ke hilir. Kita membantu memberikan masukan-masukan ke pemerintah dalam hal polisi. Kita juga banyak. Kalau saya karena saya bidang promosi. Jadi tugas saya adalah mempromosikan teh Indonesia. Baik itu di Indonesia dan juga di luar. Dan juga membantu untuk meningkatkan konsumsi teh Indonesia per kapita. Karena persipun tadi di case sampaikan orang Indonesia ini di mana-mana minum teh ya. Tapi ternyata per kapita kita masih rendah. Dibandingkan negara-negara lain. Bahkan negara tetangga kita Malaysia itu dua kali lebih banyak minum teh dibanding kita. Kita 360 gram per kapita per tahun. Sementara kalau Malaysia itu sekitar 670. Oh dua kali lipat? Dua kali lipat. Kalau Inggris hampir dua ribu. Berarti hampir dua kilo. Inggris ya? Iya. Kenapa kok kita kurang? Sementara setahu saya perkebunan teh banyak ya? Banyak sekali. Kita adalah penghasil teh terbesar ketujuh. Ketujuh ya? Dulunya sempat kelima ya? Dari lima turun ke tujuh. Sekarang turun. Kalau saya perhatikan karena sebenarnya di satu adalah orang yang masih menganggap teh itu biasa. Seperti tadi disampaikan kan? Kalau bertamu, oh maaf cuma teh. Cuma ada teh. Ya, kemudian juga dari segi cara orang Indonesia menyajikan teh. Biasanya kalau kita perhatikan di rumah-rumah, apalagi di Jawa, itu biasanya satu keluarga, satu termos, teh. Dan nggak pernah diganti daun tehnya. Yang diganti cuma air panasnya. Padahal yang dihitung kan daun tehnya gitu. Kalau minum teh celup itu sampai kalau masih ada warnanya terus aja dicelup sampai di perut gitu ya. Itu padahal kalau tehnya bisa ngomong ya, dia bisa komplain, protes ya. Dilaporkan aja ke Komnas Teh ya. Mas Yos, Anda ternyata juga memimpin sebuah korporasi ya? PT Mitra Kerinci. Mitra Kerinci? Berarti di daerah Kerinci dong? Di Kaki Gunung Kerinci. Di Kaki Gunung Kerinci? Solok Selatan. Anda juga di sana dong? Iya. Wow. Di posisi di Padang, Sumatera Barat. Sumatera Barat ya. Terima kasih sudah bersedia jadi tamu saya kali ini. Mas Yos, apa saja yang ada di sana? Basically kami perkebunan negara. 2025 hektare kebun teh. Gede ya? Bersebelahan juga ada juga kebun kayu aru. Cuman karena kebun-kebun teh ini rata-rata mulai kurang bagus kondisi keuangannya, mereka beralih ke kopi. Oh gitu? Iya. Di kebun tetangga kami sudah 1000 hektare beralih fungsi jadi kebun kopi. Ini perkebunan negara? Iya. Warisan dari masa kolomial? Zaman Belanda. Oh, sudah berapa tahun itu? Kalau didirikannya 18 sekian. Tapi kita lihat aja dulu gambarnya seperti apa ya. Pemerintah kita lihat sama-sama videonya berikut ini. Ini ada alat apa sih ini, Mas Yos? Nah, ini yang kita gunakan sekarang. Ini sebenarnya inovasi kita. Jadi kebun ini pun sama nasibnya kurang bagus juga. Oh gitu? 20 tahun yang lalu rugi besar. 20 tahun yang lalu? Sekarang 5 tahun ini kami sudah surplus. Jadi kita justru kalau yang lain merubah menjadi kopi, kita menambah areal kebun teh kita. Memperluas areal teh ya? Iya. Wah luar biasa. Apa yang membuat arealnya bertambah? Apakah kena kondisi lahannya atau cara menanamnya? Apa itu? Berbagai macam faktor. Yang pertama budidaya tehnya itu sendiri. Yang kedua bisnis prosesnya kita ubah juga. Jadi kita fokus ke teh hijau, green tea. Teh hijau? Iya. Sekarang pabrik kami adalah pabrik terbesar teh hijau di Indonesia dan di Asia Tenggara. Wah luar biasa. Jadi beda ya teh hijau dengan teh yang non-hijau? Teh hitam. Nah, oh teh hitam ya istilahnya? Iya. Oke, teh hitam dan teh hijau. Ini dua jenis teh yang memang ditanam? Satu tanaman, cara pengolahannya yang berbeda. Cara pengolahannya berbeda. Kalau caranya A bisa jadi teh hitam. Kalau caranya B jadi teh hijau. Iya. Caranya C bisa jadi olong tea. Hah? Oh gitu? Oh iya saya merupakan olong tea. Lebih light. Oh lebih light. Nah, hasil dari perkebunan itu dikemenakan saja? Kita 30% produksi untuk ekspor. Ekspor. Yang 70% untuk lokal. Jadi pasar lokal kami bermain bisnis to bisnis ke pabrikan-pabrikan minuman dalam kemasan. Oh. Jadi sebenarnya pasarnya udah cukup kuat ya? Iya. Nah, kenapa cuma 30% untuk ke luar? Ke luar negeri ini butuh banyak persiapan. Yang pertama, produk itu sendiri. Kita harus punya sertifikat produk. Iya. Nah, untuk membuat satu sertifikat ini butuh waktu dan butuh biaya. Kita step by step lengkapi satu-satu. Oke. Kalau gitu, sambil nanti saya pengen melihat bagaimana cara prosesnya, ya. Siapkan teh di rumah masing-masing pemirsa. Kita segera lanjut setelah yang satu ini. Tetap bareng saya dalam DK Show. Terima kasih.